Selamat datang kembali di Hokkaido Property mewujudkan impian Anda memiliki hunian asri berburu rumah idaman menyesuaikan budget kali ini kita berada di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan tepatnya di Jalan Gandaria teman-teman kita mau mereview salah satu rumah di dalam klaster kecil totalnya ada 9 unit teman-teman oke teman-teman langsung saja kita ke unit rumahnya nah ini untuk row jalannya itu kurang lebih 4 meter ya teman-teman ini dia teman-teman untuk unit rumahnya ini luas tanahnya 78 meter luas bangunannya 145 meter teman-teman ini untuk lebar mukanya kurang lebih 8 meter nah ini untuk carportnya ini cukup untuk satu mobil ya teman-teman ya ini untuk di area carportnya lebarnya kurang lebih 4 meter ke belakangnya kurang lebih 4,5 meter teman-teman oke terus kita beranjak di bagian teras ini ada taman kecil ya teman-teman ya terus disini levelnya agak naik sedikit nah untuk listriknya teman-teman disini dayanya 2200 watt terus untuk pintunya dia menggunakan pintu kayu pintu kayu kupu tarung double door terus untuk jendelanya dia menggunakan jendela aluminium langsung aja teman-teman kita masuk ke dalam rumahnya oke begitu kita masuk disini ada ruang tamu ya teman-teman ya ruang tamunya ini ukurannya kurang lebih lebarnya 4 terus panjang kedepannya itu kurang lebih 4,5 meter teman-teman kemudian di lantai satu ini plafonnya itu sudah drop ceiling terus kemudian sudah ada lampu hiasnya juga ya teman-teman ya lampu hias bonus dari developernya teman-teman nah untuk di lantai satu ini teman-teman itu ada satu kamar tidur satu kamar mandi area dapur dan ruang tamu nih teman-teman kita ke kamar tidurnya dulu ya teman-teman ya oke ini dia teman-teman untuk kamar tidurnya teman-teman ini kamar tidurnya ukurannya kurang lebih lebarnya ini 3 meter terus panjang disininya 4 meter teman-teman dan dia juga ada bukaan jendelanya sini teman-teman yang lumayan lebar ya teman-teman ya jendelanya untuk sirkulasi dan pencahayaan udaranya teman-teman oke kita lanjut ke area ini teman-teman area dapur nah ini untuk area dapurnya ya teman-teman ya ini untuk area dapurnya teman-teman area dapurnya itu sudah include kitchen set ya teman-teman ya bonus dari developernya teman-teman ini sudah include terus kemudian disini juga sudah dilengkapi dengan kitchen sink ini kerannya belum ada nanti tinggal dipasang nanti dipasangin dari pihak developernya ya teman-teman ya terus kemudian disini juga ada lemarinya juga di bawah meja kita marikkan set terus kemudian disini teman-teman ada point ya teman-teman ya untuk sirkulasi udaranya teman-teman terus dindingnya ini dikasih batu alam ya teman-teman ya oke terus lanjut kita ke kamar mandinya nih teman-teman ini untuk kamar mandinya ya teman-teman ya kamar mandinya lumayan luas ini untuk kamar mandi tamu ini ukurannya kurang lebih 2x2 meter dan sudah dilengkapi dengan kloset duduk dan juga shower teman-teman oke lanjut kita ke lantai 2 nya ya teman-teman ya oke ini untuk tanggal menuju lantai 2 dia pegangan tangganya handle nya seperti biasa menggunakan kayu terus ini palingnya juga motif-motif oke teman-teman sekarang kita sudah berada di lantai 2 nya nih teman-teman nih nah untuk di lantai 2 nya sendiri itu ada ruang keluarga ya teman-teman ya terus kemudian ada 2 kamar tidur 2 kamar mandi dan ruang service area teman-teman dan juga ada balkon ya teman-teman ya nah untuk di ruang keluarganya sendiri itu sudah dikasih bonus juga lampu hias teman-teman dan plafonnya juga sudah drop ceiling oke kita ke service area nya dulu ya teman-teman ya nah ini untuk service area nya nih teman-teman ini untuk service area ukurannya kurang lebih 2,5 dikali 2 meter terus disini yang tadi di lantai 1 ya teman-teman ya ada void dari lantai 1 ke lantai 2 untuk sirkulasi udara nah di area service ini sudah disediakan keran ini untuk mencuci dan juga sudah ada stacker untuk colokan mesin cucinya teman-teman dan disini juga sudah ada akses tangga menuju ke torrent teman-teman oke kemudian kita lanjut ke kamar mandinya teman-teman nah ini untuk kamar mandinya ya teman-teman ya kamar mandinya ini kurang lebih ukurannya 1,5 dikali 2 meter teman-teman kemudian kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan shower dan juga closet tidur teman-teman oke kita lanjut ke kamar tidur anak ya teman-teman ini untuk kamar tidur anaknya teman-teman kamar tidur anaknya ini itu plakonnya juga sudah drop ceiling terus kemudian untuk ukurannya ini kurang lebih lebarnya 4 panjangnya 3 4 x 3 meter terus kemudian kamar tidur anak ini juga terhubung ke area balkon teman-teman oke sekarang kita lanjut ke kamar tidur utamanya teman-teman oke nah ini untuk kamar tidur utamanya ya teman-teman ya kamar tidur utamanya sama plakonnya juga sudah di sini terus kemudian kamar tidur utama ini ukurannya kurang lebih sama dengan kamar tidur anak itu kurang lebih 4 x 3 meter teman-teman dan kamar tidur utama ini ada kamar mandi di dalamnya ya teman-teman ya ini untuk kamar mandi di kamar tidur utama dia ukurannya kurang lebih 1 lebarnya 1 meter x 2 meter teman-teman dan juga sudah dilengkapi dengan shower dan closet tubuh oke terus kemudian kamar tidur utama ini terhubung juga ke area balkon teman-teman nah ini untuk pintunya ini menggunakan pintu panel ya teman-teman ya oke oke ini teman-teman dia menggunakan pintu panel nah ini untuk area balkonnya ya teman-teman ya ini untuk area balkonnya ukurannya kurang lebih 1 meter x 3,5 meter teman-teman nah terus area balkon ini juga connecting ya teman-teman ya dari kamar tidur utama terus kemudian juga dari kamar tidur anak nah ini untuk kamar tidur anak yang tadi ya teman-teman ya connecting juga ke area balkon teman-teman nah ini untuk santai-santai terus memandangi area sekitar lingkungan klaster ya teman-teman ya oh iya terus untuk harganya teman-teman rumah ini dibuka di harga 1 miliar 650 juta teman-teman masih nego ya teman-teman untuk legalitasnya itu sudah komplit legalitasnya sertifikat tahap milik dan juga sudah ada izin mendirikan bangunannya ya teman-teman ya legalitasnya SHM plus IMB teman-teman dan mekanisme pembayarannya itu bisa cash dan juga bisa KPR teman-teman jangan lupa di subscribe channel kita ini agar dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi seputar jual beli property di Jakarta dan sekitarnya teman-teman dan jangan lupa juga teman-teman di survei ke lokasinya dan booking unitnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati